Intro Salam sejahtera bagi kita semua Selamat hari minggu Dan selamat merayakan hari valentine Saudara-saudara yang dicintai Tuhan Kita patut bersyukur kepada Tuhan Atas segala rahmatnya yang kita terima Nafas hidup yang setiap hari kita peroleh Merupakan bukti bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita hingga saat ini Pada hari minggu biasa yang keenam Kita disapah oleh Tuhan Lewat injil yang dituliskan oleh penginjil Markus Dalam peristiwa itu Yaitu peristiwa Yesus Menyembuhkan seorang penyakit kusta Dalam bacaan injil yang dikisahkan oleh penginjil Markus Diceritakan bahwa Yesus dalam perjalanannya Mewartakan kerajaan Allah Di berbagai kotak-kotak Tiba-tiba dalam perjalanannya Berjumpa dengan seorang Yang menderita penyakit kusta Orang yang menderita kusta itu Datang dan berlutut Memohon agar Yesus Mau menyembuhkannya Karena melihat Keyakinan hati Orang yang menderita kusta itu Maka tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Sambil menjawab Aku mau Jadilah engkau tahir Tahir artinya Bersih, suci, atau murni Dan Dan seketika itu juga Lenyaplah penyakit orang kusta itu Dan ia menjadi tahir Yesus tidak ingin Orang-orang percaya Atau beriman kepadanya Hanya karena melihat Mujizat-mujizat Yang ia perbuat Melainkan Yesus ingin Agar orang-orang percaya Kepadanya Karena melihat Bagaimana cara hidupnya Yang dari kealahannya Rela menjadi manusia Bahkan Rela Disiksa Dan disalibkan Untuk itulah Yesus melarang orang kusta itu Memberitahukan Apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus Atas dirinya Tetapi Yesus menyuruh orang kusta itu Untuk memperlihatkan dirinya Kepada para imam Serta Yesus memintanya Agar orang kusta itu Memberitakan Memberikan persembahannya Sebagai tanda syukur Atas pentahirannya Karena begitu Besar kegembiraannya Atas karunia Yang telah ia terima Dari Tuhan Yesus Orang kusta itu pun Pergi mewartakan Peristiwa itu Dan memberitakannya Kemana-mana Sehingga Yesus pun Tidak dapat lagi Terang-terangan Memasuki kota itu Melainkan Yesus tinggal Di tempat yang sepi Dan penuh Keheningan Meskipun Meskipun begitu Orang-orang Terus juga Berdatangan Kepadanya Dari segala Penjuru Saudara-saudari Yang dicintai Tuhan Mungkin kita bertanya-tanya Apa itu penyakit kusta Di dalam kitab suci Penyakit kusta Bukan hanya dilihat Sebagai persoalan medis saja Melainkan Sebuah persoalan teologis Dimana Penyakit kusta ini Dikaitkan sebagai Hukuman terhadap Dosa tertentu Nah Di kalangan Orang Ibrani Penyakit ini Dianggap Najis Dan berbahaya Karena dapat Menular Oleh karenanya Seorang penderita kusta Harus diasingkan Dari masyarakat Namun Saudara-saudari Yang dicintai Tuhan Sesungguhnya Penderita fisik Yang dialami Penderita kusta Pada masa itu Tidak sebanding Dengan penderita Fisikisnya Atau Mental Yang Dihadapinya Mengapa? Karena penyakit kusta Saat itu Dianggap sebagai Sebuah Kenajisan Sehingga Penderita Penderita Juga Dianggap Najis Mungkin Dari sinilah Kita dapat Membayangkan Betapa besar Penderitaan Yang mereka Alami Di sepanjang Hidupnya Dijauhi oleh Masyarakat Bahkan Dijauhi oleh Orang-orang Yang dia Serta Orang-orang Yang dia Cintai Saudara-saudari Yang dicintai Tuhan Pandemik Virus Corona Saat ini Adalah Sebuah Wabah Yang sungguh Menguncangkan Dunia Makin hari Pasien Penderita Virus Corona Semakin Meningkat Dan Masih Belum Ada Kepastian Kapan Pandemik Ini Akan Berakhir Jika kita Renungkan Pandemik COVID-19 Hampir Mirip Dengan Penyakit Kusta Pada Zaman Yesus Dimana Si Penderita Harus Dijauhkan Dari Masyarakat Dengan Kata Lain Di Isolasikan Diasingkan Bahkan Dijauhi Oleh Keluarganya Agar Tidak Tertular Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Pandemik Ini Merupakan Sebuah Hukuman Dari Tuhan Saudara Saudari Yang Terkasih Saya Mau Mengajak Kita Agar Kita Senantiasa Memandang Pandemik Ini Dalam Kacamata Iman Mari Renungkan Kembali Bahwa Kita Adalah Manusia Yang Memiliki Keterbatasan Merenungkan Kembali Bahwa Kita Adalah Hanya Ciptaan Yang Selalu Bergantung Kepada Sang Pencipta Yaitu Yesus Sendiri Untuk Itu Saudara Saudari Terkasih Setiap Orang Yang Mengalami Kesesakan Pasti Mengharapkan Kelepasan Serta Mengharapkan Arah Yang Tepat Dan Benar Dan Setiap Orang Yang Mengalami Penderita Sangat Mengharapkan Kesembuhan Bila Bila Orang Orang Seperti Ini Datang Kepada Kita Apakah Yang Akan Kita Perbuat Yesus Tahu Bahwa Orang Orang Seperti Mereka Yang Membutuhkan Bantuan Terlebih Bila Orang Yang Susah Dan Menderita Memohon Dengan Penuh Kepercayaan Yesus Pasti Mendengar Dan Mengabulkan Permohonannya Dari Kisah Injil Hari Ini Ada Dua Yang Perlu Kita Renungkan Pertama Kita Diundang Untuk Datang Kepada Tuhan Dengan Memohon Penuh Kepercayaan Agar Tuhan Sudi Menolong Kita Dalam Setiap Penderitaan Hidup Yang Kita Alami Terutama Memohon Agar Tuhan Mengenugerahkan Rahmatnya Kepada Mereka Yang Saat Ini Sedang Berjuang Mencari Jalan Agar Pandemik Ini Cepat Berakhir Orang Orang Yang Menderita Kusta Yang Disembuhkan Oleh Yesus Memberi Contoh Pada Kita Bagaimana Cara Memohon Dan Meminta Belas Kasihan Tuhan Kesungguhan Dan Keteguhan Hatinya Serta Keyakinan Bahwa Ia Akan Mendapat Pertolongan Dari Yesus Membuatnya Menjadi Berani Kedua Teladan Yesus Adalah Panggilan Bagi kita Untuk Siap Mendengar Dan Memberi Perhatian Bagi Siapapun Yang Mengharapkan Pertolongan Dari Kita Pertanyaan Untuk Kita Apakah Kita Datang Dengan Penuh Kesungguhan Serta Penuh Kepercayaan Kepada Tuhan Ketika Kita Mengharapkan Belas Kasihannya Amin 以 Kepak Kepak Dari Kepak Tuhan Kepak 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 Terima kasih.